20 orang perajin batik tradisional atau batik tulis khas Temanggung mengikuti uji kompetensi batik untuk mendapatkan sertifikasi. Selain untuk meningkatkan kualitas dan perluasan pasar, dengan sertifikasi ini, para perajin batik khas Temanggung diakui keahliannya. Sekitar 20 orang perajin batik dari berbagai wilayah di Temanggung ini mengikuti uji kompetensi yang digelar di Aula Bapada Temanggung. Uji kompetensi batik ini digelar atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Batik Jawa Tengah. Dalam uji kompetensi tersebut, mereka mendapat materi seputar membatik serta mempraktekan secara langsung tentang cara membatik tulis yang benar. Para peserta diberikan berbagai materi membatik, diantaranya membuat pola, memilih warna hingga mencanting. Kepala Bidang Sertifikasi LSP Batik Jawa Tengah, Ike Agustina menyatakan, semakin banyak perajin batik yang tersertifikasi, maka semakin diakui karya-karyanya. Menurutnya, para perajin batik lokal juga memiliki potensi yang layak dikembangkan karena mereka memiliki motif khas yang mampu menjadi keunggulan. Ini Bapada Kompeten Temangul, selaku pembina klaster, salah satunya klaster batik. Ini memfasilitasi untuk uji kompetensi kepada para pembatik pekerajin batik untuk mendapatkan sertifikasi batik, skemanya batik tulis. Begitu kita kerjasama dengan LSP Batik di Semarang, dan LSP Batik ini fasilitasi untuk biayanya dari BNSP atau kementerian terkait. Jadi, kalau kegiatan hari ini, para pengrajin batik ini yang belum pernah mendapatkan fasilitasi, ini yang bisa diikuti dan tidak mengeluarkan biayanya mandiri. Jadi, semuanya difasilitasi dari Bapada untuk kegiatannya dan untuk sertifikasinya dari LSP Batik. Yang ikut berapa sekarang? 20 peserta. Sementara itu, Kabit Perencanaan Ekonomi, SDM, dan Infrastruktur Bapada Temanggung Mila Setia Mina Harsono mengatakan, melalui kegiatan ini, Bapada Temanggung berharap tidak hanya kuantitas pemilik sertifikasi yang bertambah, namun juga harus diikuti dengan kualitas karya dari para prajin batik. Ia berharap, dengan sertifikasi tersebut, batik tulis khas temanggung yang memiliki corak dengan batik daerah lain dapat semakin dikenal. Sertifikasi untuk para pembatik tulis, khasnya pembatik tulis di Kabupaten Temanggung, itu untuk memberikan pengakuan bahwa temanggung mempunyai pembatik-pembatik yang kompeten, sehingga temanggung mampu berdaya saing SDM-nya dengan wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia dan menghasilkan batik yang dihasilkan oleh para pembatik kompeten. Kalau sudah di-legitimate ya setirahnya, itu pengaruhnya buat mereka apa itu sebetulnya? Untuk pemasaran atau apa? Untuk dampak atau manfaat dari sertifikat kompetensi sendiri, itu dampaknya dari individu itu sendiri. Karena pengakuan itu yang mengakui adalah mitra kerja, usernya, dan individu itu sendiri. Bahwa mereka mampu membuat atau mereka mengrajin batik bisa dibuktikan kemampuannya, tidak dari sebuah hasil bahwa sebuah kain batik itu dihasilkan oleh orang yang mampu dan kompeten yang bisa dibuktikan melalui selenggar sertifikat kompetensi. Kalau untuk temanggung ataupun Jawa Tengah sudah berapa, Bu? Kita untuk Jawa Tengah, untuk hasilnya atau yang sudah disertifikasi, itu sejak tahun 2015 itu sekitar 12.000, 13.000 di Jawa Tengah.